Pemerintah saat ini membelakukan uji coba pembelian LPG subsidi 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP khusus pembelian di penyalur resmi Pertamina. Dalam pembelian LPG subsidi, masyarakat tidak dibatasi jumlah pembeliannya. Pemerintah saat ini sedang membelakukan uji coba pembelian LPG 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk KTP khusus pembelian di penyalur resmi Pertamina. Uji coba dilakukan Pertamina di lima kecamatan di beberapa kota seperti Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, dan Mataram. Pertamina Patra Niaga menyebut dalam proses uji coba tahapan yang paling penting berupa pencocokan data konsumen mengacu pada data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nantinya uji coba akan terus dikembangkan ke wilayah lain sehingga masyarakat yang terdaftar dalam P3KE lah yang berhak menerima maupun membeli LPG subsidi 3 kg di penyalur resmi Pertamina. Mengenai pembelian LPG 3 kg atau LPG bersubsidi saat ini sedang dilakukan uji coba. Tentunya kami juga menggunakan sistem gitu ya dengan menggunakan basis data P3KE. P3KE ya dengan dasar P3KE data itu kita akan menyesuaikan yang saat ini yang kita cocokkan data pembeli dengan data P3KE di lima kecamatan tidak sulit. Artinya masyarakat cukup datang ke pangkalan, pangkalan resmi Pertamina nanti akan kita lakukan verifikasi terhadap data yang ada di P3KE. Dalam masa uji coba ini, masyarakat yang membeli gas subsidi 3 kg tidak diberi batasan jumlah pembelian. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews melaporkan.